Halo guys pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anugerah dan keadilan Tuhan Seringkali konsep anugerah keselamatan ini disalahpahami oleh sebagian orang Karena dianggap Allah tidak adil Karena hanya memberikan anugerah keselamatan kepada orang-orang pilihannya Sedangkan sebagiannya orang-orang ini dibiarkan binasa di dalam kebinasan kekal Nah tentu kita tidak bisa langsung berkata demikian Nah oleh sebab itu saya akan memberikan sebuah penggambaran Yang supaya dapat membuat kita sedikit lebih mengerti tentang konsep anugerah ini Jadi analoginya adalah seperti ini ya Saya mempunyai sebuah kuetar yang sangat enak Dan kuetar ini saya akan potong-potong kemudian saya akan bagikan kepada orang-orang yang akan saya temui nantinya Nah setelah kue ini saya potong Saya pun bertemu dengan orang-orang di sekitar saya Mulai dari A, B, C, D, dan seterusnya Nah ketika saya mau memberikan kue ini kepada orang lain Itu adalah hak daripada saya sendiri Karena apa? Karena saya adalah sebagai pemilik dari kuetar yang sangat enak ini Dan ketika saya memilih untuk memberikan kepada orang lain misalnya si A Dia mempunyai hak untuk dapat menerimanya Dan ketika saya memberikan juga kepada si B Dia juga akhirnya dia boleh menerima Yang seharusnya dia tidak ada hak Karena apa? Kembali lagi Haknya itu adalah saya sendiri sebagai pemilik kue tar Nah ketika kue itu semua sudah saya bagikan Lalu ada orang-orang yang tidak saya beri Apakah berarti saya tidak adil? Kemungkinan kita akan bilang itu adalah tidak adil Karena seharusnya semua orang saya beri kue Tetapi tentu tidak Karena apa? Sekali lagi Karena hak pemberi kue adalah daripada saya Dan saya berhak untuk memberikan kepada orang-orang yang saya pilih untuk dapat menerima kue itu Sedangkan kalau seandainya saya tidak membagi kue saya Maka semua orang termasuk yang tadi menerima kue itu pun Mereka tidak ada hak untuk meminta atau bahkan menuntut saya untuk membagikan kue yang saya miliki Nah kita harus tahu dari hal ini ya Bahwa anugrah adalah pemberian atau hadiah yang diberikan cuma-cuma daripada Allah untuk manusia berdosa Yang seharusnya manusia berdosa ini tidak layak menerimanya Karena selayaknya manusia berdosa mati binasa di dalam kekekalan Tetapi karena Allah beranugrah Allah memberikan anugrah itu kepada manusia berdosa Supaya manusia berdosa itu diselamatkan Nah tetapi kembali lagi seperti pertanyaan awal Seharusnya Allah itu bertindak adil Dia menyelamatkan semua orang yang dia kasihi Bukankah Allah mengasihi manusia berdosa? Ya tapi kita harus ingat bahwa ketika Allah memberikan anugrahnya Itu adalah bentuk hak dari Allah sendiri Dan seandainya kalau kita mau lihat manusia berdosa ini Manusia berdosa tidak mempunyai hak untuk menuntut daripada Allah Karena sudah selayaknya manusia berdosa mati binasa Dan seluruh manusia di muka bumi ini seharusnya selayaknya binasa dalam kekekalan Nah ketika Allah beranugrah Di situ adalah hak prerogatif daripada Allah sendiri Untuk memilih siapa yang menerima anugrah itu Dan ketika Allah memberikan anugrah itu Itu adalah bentuk kasih daripada Allah Dan ketika Allah tidak memberikan kepada yang lain Bukan berarti Allah tidak adil Karena sekali lagi itu adalah hak prerogatif dari Allah sendiri Dan kita harus tahu bahwa konsep keadilan bukan berarti semua harus menerimanya Karena kita tahu di dalam realitanya Ada orang-orang yang tidak mau menerima anugrah itu Sebagai contoh misalnya kembali ke analogi kue yang tadi saya pakai ya Saya memiliki kue saya mau beri kepada si E Tapi kemudian E justru menolak Karena dia tidak suka kue Lalu bagaimana? Apakah harus saya paksa? Tentu tidak Yaudah berarti kesempatanmu untuk menikmati kue yang sangat enak ini Tidak terjadi lalu saya bagikan kepada orang lain Itu dalam analogi saya Tetapi kita harus tahu bahwa Di dalam realita Allah tahu siapa orang yang memang tidak mau menerima anugrah ini Kita bisa lihat Seandainya kalau kita ngomong anugrah keselamatan Yaitu kita mencoba menginjili orang ya Bahwa Yesus juru selamat Kamu akan ditebus ketika kamu percaya kepada Yesus Kamu diselamatkan Tapi belum tentu semua orang yang diinjili itu mau percaya Ya syukur-syukur kalau dia sebelum akhir hidupnya dia mau percaya Dia memperoleh anugrah itu Tetapi kalau misalnya sampai mati dia tidak mau Bukankah kalau kita bilang Allah harus menyelamatkan dia juga Bukankah itu juga salah satu bentuk ketidakadilan juga Dimana Allah secara terang-terangan memaksa Orang yang tidak mau menerima anugrahnya ini untuk tetap masuk di dalam surganya Lalu mungkin ada yang bertanya Kalau begitu bukankah Allah bisa mengubah hati semua orang Supaya mereka yang tidak mau menerimanya Mereka mau menerima Nah ini juga berkontradisi dengan konsep daripada keadilan Allah sendiri Karena apa Allah menciptakan manusia itu bukanlah dalam bentuk robot Dimana manusia harus taat tanpa memiliki albudi Tetapi manusia memiliki tanggung jawab dan akal budi Untuk menentukan apakah dia mau taat atau tidak Apakah dia mau menerima atau tidak Dan Allah tahu mana manusia yang taat dan mana manusia yang tidak taat Ketika Allah memaksa manusia itu Itu juga termasuk ketidakadilan Tetapi keotoriteran Dan ketika Allah memaksa dengan cara mengubah hati semua orang itu menjadi mau Itu bukanlah juga bentuk kasih dan keadilan Allah Tetapi itulah bentuk manipulatif Dimana orang-orang yang memang tidak mau Tetapi akhirnya dibuat menjadi mau Tentu inilah cara termudah Dimana kita dapat menjelaskan tentang anugerah keselamatan dan juga keadilan Allah Dimana ketika Allah memberikan anugerahnya kepada manusia yang berdosa Itu adalah hak sepenuhnya daripada Allah Dan tidak ada manusia manapun yang dapat menuntut Karena manusia berdosa selayaknya seluruhnya Tidak ada satu pun yang berhak menuntut Allah Karena mereka seharusnya mati binasa Tetapi mereka mendapatkan kasih karunia Mendapatkan anugerah untuk diselamatkan Itu adalah bentuk daripada kasih Tuhan Nah demikianlah penjelasan dari saya Semoga penjelasan ini dapat menolong teman-teman Menjelaskan kembali kepada orang-orang yang mempertanyakan tentang konsep anugerah dan juga keadilan Allah Dadah semuanya Tuhan Yesus berkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya